Dalam rangka memeriahkan Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2019, serta melestarikan ekosistem bawah laut, Kodam 13 Merdeka bersama Korem 131 Santiago, selasa siang berhasil memecahkan rekor, membuat perowongan terluka orang bawah laut terpanjang di dunia. 131 penyelam yang tergabung dalam jajaran Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago, TNI Angkatan Laut, Polda Sulawesi Utara, mahasiswa dan masyarakat pecinta ularaga penyelam yang dipimpin Komandan Korem 131 Santiago, berkumpul di pantai Malalayang Manado untuk melakukan penyelaman pemecahan rekor terowongan terluka orang bawah laut terpanjang di dunia. Sebelum penyelaman, Pangdam 13 Merdeka, Maizan TNI Teopan Aritonan bersama Ungkuru Purkom Pindah melakukan pemasangan bibit terluka orang di replika terowongan yang nantinya akan dibawa ke bawah laut. Terowongan terumbukan ke bawah laut sepanjang 131 meter dengan tinggi 4,5 meter dan lebar 4 meter dipasang bendera merah putih sepanjang 131 meter disesuaikan dengan nama Korem 131 Santiago dan ditenggelamkan di pantai Malalayang Manado pada kedalaman 8 hingga 18 meter. Terowongan tersebut berhasil memecahkan rekor muri. Pemecahan rekor tersebut sebagai semangat untuk cinta terhadap lingkungan hidup, khususnya biota laut. Dan juga bermanfaat untuk lingkungan dan juga bagi banyak orang. Jadi bukan berarti rekor itu yang kita pecahkan, tetapi ini hanya semata-mata untuk menandai bahwa kita sudah berbuat sesuatu penting bukan. Terowongan terumbu karang bawah laut ini tercatat merupakan yang terpanjang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Diharapkan terowongan tersebut dapat menestarikan ekosistem bawah laut serta menjadi salah satu spot penyelaman untuk pariwisata Sulawesi Utara. Dari Kota Manado, Stephen Potabuga melaporkan. Terima kasih telah menonton!